Tak kenal maka tak waspada Kalimat ini paling cocok bagi kita Jika kita tidak tahu tentang Helicobacter pylori Salah satu bakteri yang menyebabkan peradangan lambung Dan tukak lambung bagi manusia Menurut saya sempat bahas video ini Tetapi saya ingin membahas lebih dalam lagi Supaya kita lebih waspada Bakteri ini ditemukan oleh Barry Marshall dan Robin Warren pada tahun 2005 Nah karena penemuan mereka ini Marshall dan Warren mendapatkan Nobel kedokteran pada tahun yang sama Apa sih Helicobacter pylori ini? Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang hidup Pada lapisan lendir dalam saluran pencerahan manusia Jadi kemampuan dari bakteri ini Bisa bersembunyi dari sistem kekebalan tubuh manusia Nah karena itu biasanya Orang-orang yang mengalami atau mengidap Helicobacter pada tubuhnya Biasanya gak ada kerasa gejala Kecuali kalau sudah parah Ada peradangan lambung Atau mengalami tukak atau luka di lambungnya Nah Helicobacter pylori ini Bisa hidup dalam kondisi yang gak menguntungkan dia Lambung kita itu mempunyai kadar asam yang cukup tinggi Tapi Helicobacter pylori ini bisa membuat kadar asamnya itu berkurang Yaitu Helicobacter pylori ini mengeluarkan Enzim urea yang bisa mengubah urea menjadi amoniat Jadi kadar asam yang ada di lambung yang harusnya tinggi itu menjadi berkurang Nah kalau kita mau bahas lebih lanjut tentang kadar keasaman yang berkurang ini Bisa menyebabkan masalah yang cukup serius Ya dampak kepada pencernaan kita Misalnya ya kita bisa mengalami gangguan dalam kemampuan Di dalam menyerap atau mencerna nutrisi yang harusnya bisa terserap Jika kondisi ini dibiarkan Maka bisa menyebabkan gangguan di dalam lambung kita Bahkan bisa menyebabkan infeksi Seperti yang dialami oleh papa mertua saya dalam video sebelumnya Jadi kalau kita lihat Keberadaan dari Helicobacter pylori ini Sudah cukup membuat kondisi lambung kita itu bisa bermasalah Belum lagi ulah dari Helicobacter pylori ini Jadi Helicobacter pylori ini Menggali permukaan lendir pada saluran pencernaan kita Dan itulah yang disebut menyebabkan terjadinya luka Atau tuka pada lambung kita Memang gak langsung jadi tuka lambung ya Tetapi dalam prosesnya terjadi peradangan pada lapisan lendir pencernaan kita Dan itulah yang disebut dengan gastritis Bagaimana kondisi pada Indonesia sendiri terhadap bakteri Helicobacter pylori ini Ternyata menurut survei yaitu ada 22,1% orang yang mengidap Helicobacter pylori ini Jadi ada 1 orang dari 5 orang yang mengalami dyspepsia atau nyeri pada lambung Nah penyebabnya apa? Biasanya itu penyebabnya dari gaya hidup dan juga kebersihan Baik itu makanan atau minuman atau mungkin alat makan yang digunakan Jadi bagi teman-teman yang seringkali makannya gak bersih Atau misalnya kita yaudahlah asal pakai alat makan Atau kita makan di tempat yang udah ketahuan ya kurang higienis Itu akan lebih besar terkenanya Helicobacter pylori Jadi bagi teman-teman harus waspada Jangan sampai kita merasa mengatakan Oh saya gak mungkin mengalami Helicobacter pylori Karena semua orang pasti bisa terkena Apalagi jika gaya hidupnya gak sehat Dan alat makan, makanan, minuman yang tidak bersih Sanitasi air ya itu bisa menyebabkan seseorang mengalami Helicobacter pylori Dan Helicobacter pylori ini bisa menular melalui air liur Dan dari pembuangan Jadi bagi teman-teman jangan sepelekan tentang kebersihan ini Ya karena gejalannya itu gak cuma sakit lambung, kembung, gak ya Tapi bisa mengalami ya seperti papa mertua saya ya Sampai bisa sakit anemia Karena apa? Karena terjadi gangguan penyerapan nutrisi dalam lambung Belum lagi kalau kita sampai luka bisa mengalami tukak lambung Belum lagi kalau lebih parah bisa mengalami kanker lambung Wah kalau sudah kena kanker lambung ini gawat banget ya Nah jangan sampai ya kita terlambat lalu kita menyesal Nah sampai ketemu dalam video selanjutnya Semoga kita sehat selalu dan jaga kebersihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!